Yo, halo guys, kembali lagi dengan Fubuki Pyo disini Dan di video kali ini Akhirnya Kita memainkan Pyramid Head Anjir, akhirnya guys gue bikinin Pyramid Head Karena Next update di NetEase itu bukan Pyramid Head Tapi Sadako guys Jadinya yaudah lah, gue pakein Pyramid Head di Global aja ya kan Soalnya gue sengaja gak bikin Pyramid Head di Global Karena gue pikir Nanti next bakal ini Pyramid Head gitu Ternyata Sadako, oke lah yaudah lah Kita bikin video Pyramid Head aja guys Ini disini gue akan berfokus Untuk jelasin skillnya Pyramid Head ini ya Nah ini, kalo kita tahan kayak gini guys Terus kita pencet tombol attack Kita bisa ngetack jarak jauh kayak gitu guys Kena gak sih? Gak kena anjir, kocak Gak kena Aduh anjir, lupa gue kalo ini Pukulannya lambat banget cok Pukulannya lambat banget guys Nah ini masih disini aja David King Anjir Ini anjir Kena Nah Kalo kita nancepin pedang ke tanah guys Kalian bisa liat itu Kayak ada duri-duri tuh Nah Kalo survivor ngelewati itu guys Aura mereka bakal keliatan guys Dan mereka bakal kena satu storm Oke kena sekali Ini ya gue kasih liat ya Tuh kan Keliatan kan auranya kan Detak jantungnya Kayak The Legend itu kan Nah itu gunanya Kalo kalian nancepin pedang ke tanah Kalian bisa naru trap-trap kayak gitu guys Ini ngapain Ah Dia mau bersihin ruin gue anjir Ketahuan cok Sumpah ini gue tadi padahal udah Pake offering heartlocker Apa heartlocker cok Heartlocker Heartlocker itu yang di ini guys Yang di Apa Rancit Abatowir itu Di peternakan Ini malah disini cok Gampang banget ketemu ini Apalagi ngelawan Mikhail Arid Ya kan disini Totemnya gampang ketemu guys Pasti ngebun terus Ya anjir Sumpah dah Ke dimana mereka Tuh kan nitrap gue guys Nyampe gak sih Oh gak nyampe anjir Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Jadinya ya Kalo kalian ngeluarin Jurusnya kayak gini ya Lar kayak gitu ya Semakin deket Kalian sama Survivornya Semakin cepet juga Survivornya kena gitu Kalo Survivornya jauh guys Dia kenanya bakal agak lama Soalnya serangannya itu Kayak menyalur gitu guys Semakin deket Semakin cepet Semakin jauh Semakin lambat gitu Kenanya Kita fokus dulu guys Kita fokus dulu Kita fokus dulu Itu gue udah jelasin ya Skillnya ya Jadinya kalian Nancepin pedang ke tanah Kalo dipencet tombol attack Dia bakal ngetack ke depan Mana dia Mana dia Mana dia Mana dia Mana dia Lups Oke kena Tuh kan Totem ada totem lagi cok Gampang banget Ini si Mekahela bawa Boonnya Enak banget cok disini Sumpah enak banget Kita hain dulu Sini gue bawa BBQ and Cilia Jadinya kita bakal keliatan Aura dari Survivor Mana mereka cok Ini 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 Oke kena Let's go Aduh ruin gue diselesain guys Ruin itu skill hex ya Jadinya kalo Mereka gak berbaiki generator Eh ada orang anjir Kalo mereka gak berbaiki generator ya kan Generatornya bakal regressing 100% guys Karena ini masih warna kuning Kalo warna ungu 200% anjir Mana dia Mana dia Mana dia Kena gak sih Oke kena 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 Oke nice 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 Kena lagi gak sih Kena lagi gak sih Ya udah kejauhan ya dia ya Oke lah kita hancurkan dulu Dia anjir Sombong banget cok Di center gue guys Kurang anjir Kurang anjir Kurang anjir banget cok Kita kejar dulu Kita kejar dulu Soan soan anjir Center center Uh dead heart Oke Disini BTW Gak tau ya ini SWF atau gak Mereka masuknya barengan gitu guys Cuman gue gak tau mereka SWF atau bukan Tuh kan ada totem lagi disini anjir Ketemu lagi Gampang banget cok Cari totem disini Oke itu David Kingnya Diselamatin ya kan Oke 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 Fokus 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 Ih anjir di 360 gue guys Oke dia Oh enggak anjir Gue kira dia bakal loncat guys Gue kira dia bakal loncat Ah Gue kira dia bakal loncat Anjir Kocak Oh my god Oh my god Oh iya gue tadi mau jelasin ya Kalau survivor Kena trap gue itu ya Mereka bakal kena Satu stormen guys Nah Kalau pas mereka dalam Satu stormen ya kan Terus abis itu Kita sabet dan dia kenok Ya kan Dia kenok disitu Kita bisa Hook dia tanpa Tanpa hook guys Tanpa gantungan ini Tanpa hook yang disekitar sini Langsung kita masukin Ke yang namanya itu Ini apa ya Namanya ya Namanya itu Gate of Atonement Kalau gak salah Namanya itu Gate of Atonement Nah ini dia Oke Itu sama aja kayak di hook Di hook biasa guys Jadinya mantep banget Kalian dimanapun ya Kalian bisa Bisa lakuin itu Nge hook survivor Ih dihindari Oke Kita hancurin dulu Ini di belakang gue nih Ada nih Ah kau Sumpah Ini Karakter yang ini namanya siapa guys Si S ya Tampilannya kayak ini anjir Kayak petani madu Anjir Sumpah dah Tuh tuh Kayak petani madu anjir Jila Sumpah kayak petani madu anjir Sumpah dah Bajunya kayak gini guys Gak bohong gue Coba kalian search dah Tuh kan Bajunya kayak gini cok Kayak petani madu cok Sumpah dah Gak bohong gue Gak kak Ini karena ruin gue di Berbaiki Eh Ya diilangin Kita harus berhati-hati guys Jagain ininya Oke itu diselamatin Cuma disini ada orang Tuh kan Gampang banget cok Nyari bun disini Oh my lord What the hell man Ya kesitu Kita tendang dulu guys Disini soalnya gue pake air absent ya kan Kalo kita abis tendang kayak gitu Terus kita kena survivor Generatornya bakal membedak Dan ngurangin progresnya gitu Ini gue gak perlu jelasin lah sebentarnya Cuman gue tetep mau jelasin guys Ini petani madu Resek banget anjir Dih 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 Kak Koca anjir semua Gak loncat Aduh Nah ini guys kekurangannya guys Kalo kalian udah kayak gini guys Kalian gak bisa gerak anjir Kalo udah kayak gitu guys Sumpah Terus Geser-geser kanan kirinya Lambat banget cok Jadinya kalian harus Harus Apa namanya Lebih hati-hati guys Dalam menggunakan skillnya gitu Soalnya sebenarnya si Si Aduh ini anjir Bun lagi Bun lagi Sampai Sumpah gue ketemu bun dulu anjir Nice Kayak gitu guys Skillnya Cara pakenya kayak gitu ya Akhirnya petani madu Turun anjir Kenok dia Yaelah Jago banget cok Centernya gila Akurat banget loh Centernya Pasti kena lagi Udahlah Pasti kena lagi Kita kejar lagi guys Petani madu ini guys Yah Mau 360 Gak bisa pak Gak bisa Anda mendingan balik aja Nah ini nih guys Nah Gates of atonement ini guys Soalnya tadi dia kena trap gue Ya kan tuh Ilang kan dia Itu Logonya kayak gitu Artinya dia di hook guys Nah Kalo Kalo mereka udah di dead hook guys Terus kita kenok Ya kan Tapi mereka dalam status torment Kita bisa langsung kill guys Jadinya kayak mori Gitu Tapi mini anjir Ya diselamatin cok Diselamatin guys Sama temennya guys H Elah 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 Yaudah lah Gak apa-apa Gue kira tadi dia udah dead hook Belum ya ternyata ya Masih hook kedua dia guys Mana nih Mana nih Cepet banget cok Diselamatinnya Sumpah dah Ini gue disini juga Pake tanatophobia ya Kalo semakin banyak Survivor yang Apa namanya Yang injured Atau kenok Atau di hook ya Survivor lain bakal kena Penalty repair speed Healing speed gitu Jadinya Jadi lambat gitu Oke Mana nih mereka nih Terus gue disini juga Ass on nya Gue pake wax doll Wax doll itu Nambahin jarak Apa namanya Reach of judgment Gue ya Pas nge-tag itu Jadi nyambah jaraknya Bisa lebih jauh Ini dia Mikaela Mikaela Ayo loh Gue masih dendam Sama petani madu Anjir Sumpah kalo petani madu Keluar di dbd net east guys Wah Gue lebih dendam Daripada sama pak tua Maling pangsit guys Lebih dendam gue Dianjir lah Gue kira udah gue hancurin Tadi disini Anjir Waduh Waduh Yaudah gak apa-apa guys Kita liat Ini sumpah mapnya Kayak gini Kalo kalian pake baju hitam guys Kayak meela ini Bisa ngilang kalian guys Kena gak sih Ini anjir Ini memang lambat sih Skillnya memang agak lambat sih Kayaknya kalian harus berhati-hati guys Oke dia loop-loop disini aja Dia loop-loop disini aja guys Kena gak sih Dih gak kena cok Gak kena Oh my god Dia masuk kesini Anjir lah Oke dia kesini Kemana Anjir lah Aduh Kita hancurin dulu guys Ini guys Kita hancurin dulu guys Gak bisa ini kalo gak dihancurin Gak bisa Gak bisa Gak bisa Udahlah kita Kita sabudutuing anjir Percuma anjir Ya masih ada suaranya Nah ini dia Udah ini paletnya udah abis semua mbak Loh Ada palet lagi cok Udah kocak Anjir anjir Gue kira udah abis cok Masih ada palet ternyata Kejar dulu Kejar dulu Kejar dulu Kejar dulu Ini kalo ini dikasih nama siapa guys Mikaela ini guys Kalo si Ash tadi kan Aduh dikelarin cok Yang disana cok Oke nice Kena Yang sana dikelarin guys Aduh Padahal mau gue lindungin itu Gue disini kebanyakan main-main sama si Mikaela Anjir Gemes banget gue soalnya Bisa-bisanya gemes anjir Kocak Kocak Oke Aduh Deadhubnya dia ya Anjir Kalo tau gitu ngapain gue kejar cok Gue kira masih kedua kali dia guys Kocak Kocak Terus disini Ash on gue Yang kedua adalah Tablet of the oppressor guys Ya kan Tablet of the oppressor ini Nambahin durasi dari Rage of judgment guys Oke nice Nambah 2 detik kalo gak salah Kemana kah dia Oh disini masih ada palet cok Di Deadheart Kena gak sih Naisu 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 Sumpah Ini kalo keluar di Deadhead Anjir Gue bakal seneng banget sih Sejujurnya ya Gue lebih seneng Piramid Head keluar dulu Anjir Dari pada saat aku Anjir Sumpah tak Piramid Head ini Seru Seru banget cok Seseru itu Sumpah Nggak kak Nggak kak Ini dia gak ada Gak ada status torment guys Segini gak bisa dimori guys Oke disitu ada satu Oke 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 Nanti disini keliatan guys Pake BBQNC di gue guys Kelihatan disekitar sini guys Ini gue mau nunjukin morinya Sama kalian guys Cuman Agak susah ya Apa namanya Kenok mereka Saat mereka kena trapnya gitu Soalnya pas kita Ngehold skillnya guys Movement speed kita tuh Bakal berkurang Jadinya rugi banget Kalo kalian ngehold skill terus Jadinya lambat gerakan kalian Sumpah Jadinya rugi banget Ini kita cari-cari lagi guys Mungkin dia Dia kesini Soalnya ini generator terjauh ya Ini generator terjauh Jadi mungkin dia kesini Tuh kan bener kan Bener kan Aduh Udah mau kelar lagi guys Kita DBZ dulu guys Bear eruption kita nyala guys Jadinya nanti kalo dia kenok Bakal meledak gitu loh Oke nice Oke mau looping disini Kita liat guys Kemampuan looping dia guys Keluar lagi Anjir Kocak banget Sumpah Aduh Om Om Panti Widget Kocak banget Gameplaynya Mohon maaf banget nih om Kocak banget om Gameplaynya om Sumpah Anjir Anjir Gua pura-pura masuk Dia keluar dong Oke lah Sekarang kita tinggal Cari si Petani madu Nah itu Sumpah Anjir Ini petani madu Ini Tampilannya Meresahkan Sini gak Gak ada Pokoknya tadi Dia sekitar sini guys Keliatan soalnya tadi Kita cari-cari dulu guys Kita cari-cari dulu Dia masih sehat Walafiat guys Ini gak bisa nih Dibiarkan sehat Kayak gini nih Mana ya Nah ini dia Petani madu Oke kena Ya kan Kena dia balik arah Balik arah Kejar dulu ya kan Kocak-kocak Udah pak Aduh Udah tua Gak usah Gak usah kebanyakan lari pak Dengkulnya itu loh Rompal nanti Udah Gak usah Gak usah Kena nih Kena nih Lupsah Kan Mantep banget Anjir Anjir Langsung kita Hang saja guys Langsung kita Hang saja Ini yang terdekat Ih Suaranya Ngakak Anjir Oh yeah Oh yeah Malah kesenangan Dia guys Malah Oh yeah Anjir Oke lah guys Akhirnya kita berhasil Memenangkan match Kali ini dengan Pyramid Head Anjir Kita lihat dulu guys ya Perse mereka ya Oh iya BTW ini Terima kasih untuk Azam ya Seperti biasa Gue pinjem carnya Azam ini guys Mana nih Kita lihat ya Terusnya Oh dead heart Semua Iya Oh mabun Iya bener Oke lah guys Jadi segitu aja guys Video dari gue kali ini Kalau kalian suka Klik like Comment dan subscribe See you guys in the next video Bye 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 Bye